Holofame adalah ajang penghargaan yang WWE buat setiap tahunnya menjelang WrestleMania biasanya diselenggarakan di satu malam sebelum WrestleMania Holofame sendiri diciptakan untuk memberikan penghargaan kepada legend-legend atau orang-orang pegulat-pegulat atau figure tokoh-tokoh yang berpengaruh dalam dunia gulat di masa lalu dan pastinya memberikan legasi dan juga influence yang sangat nyata dan cukup penting bagi perkembangan gulat profesional hingga era modern saat ini setiap tahunnya list-list Holofame siapa saja yang diangkat jadi Holofame di setiap tahunnya selalu ditunggu oleh pecinta gulat profesional buat yang mungkin masih belum ngerti kalau dikasih contoh di Indonesia sendiri yang kita tahu ya Holofame itu ya seperti Lifetime Achievement Awards ya seperti di dunia entertainment kayak Om Indro Warkop yang mendapatkan penghargaan atas karya-karyanya dan juga legasinya di dunia entertainment terutama di dunia komedi itu kan dikasih award biasanya itu penghargaan gitu ya sebagai bentuk suatu kehormatan karena sudah memberikan dampak yang signifikan bagi industri sama seperti di dunia wrestling dan juga di beberapa olahraga lainnya penghargaan seperti ini menjadi sangat penting diberikan kepada legend-legend yang sudah memberikan pengaruhnya sendiri untuk perkembangan industri dunia gulat profesional di tahun 2024 sudah disebutkan sepertinya sudah lengkap ya nama-nama yang sudah diangkat di Holofame angkatan tahun 2024 tentunya teman-teman sudah pernah tahu dan kita coba jelaskan satu persatu kita coba kenalkan buat teman-teman yang mungkin belum kenal dari legend-legend tersebut dan informasi-informasi yang saya sampaikan di sini pastinya berdasarkan riset dari artikel-artikel dunia gulat profesional yang sudah saya baca-baca guys ya dan di video kali ini di channel Gilang Gulat GG List telah kembali dan ini dia list toko-toko yang masuk angkatan Holofame tahun 2024 yang pertama langsung ke highlight kita yaitu adalah Paul Heyman salah satu legend-manager terbaik sepanjang masa di dunia gulat profesional nah ladies and gentlemen, his name is Paul Heyman yang kita semua sudah kenal dengan legasinya di dunia gulat profesional dan mungkin fans gulat sangat mengenal Paul Heyman itu sebagai manajer dari Brock Lesnar sempat memanajer juga CM Punk, Big Show, Cactus Jack dan juga beberapa penggulat-penggulat lainnya termasuk sebagai special counsel, the wise man of the tribal chief, Roman Reigns ya di masa sekarang ini dan karir Paul Heyman di dunia gulat profesional sudah dimulai sejak tahun 80-an dimana dia terlibat di WCW awalnya dia bekerja sebagai seorang manajer kemudian merangkap komentator hingga transisi menjadi seorang booker ataupun orang yang membooking match dan juga storyline di belakang layarnya WCW dia cukup dikenal di WCW itu sebagai manajer dan juga pemimpin dari faction Dangerous Alliance dengan gimmick sebagai Paul E. Dangerous Lee kemudian dia melanjutkan karirnya dan terlibat dalam sebuah promosi yaitu Eastern Championship Wrestling dan dia ubah dan dia ramu menjadi Extreme Championship Wrestling yang kita kenal sebagai ECW perlahan ECW menawarkan sesuatu yang berbeda yang ekstrim, yang sangat unik daripada brand-brand gulat saat itu dan menjelma menjadi promosi gulat yang berbeda dan pastinya menawarkan alternatif yang memang dicari penonton saat itu hingga gemilangnya karir Paul Heyman di ECW membuat Vince McMahon tertarik untuk meliriknya bergabung ke WWF saat ECW sudah tidak punya dana ataupun tidak punya biaya untuk melanjutkan karena Vince membeli ECW itulah dimana saat Paul Heyman masuk ke WWF sebagai bagian dari Alliance join bersama Shane McMahon dan juga Stephanie McMahon dalam Angle Invasion saat itu guys ya kemudian berlanjut dia terlibat dalam Ruthless Aggression era dimana dia menjadi manager dari Brock Lesnar di masa debutnya ini jadi impact yang cukup besar juga dan bisa dibilang Paul Heyman itu sebagai manager yang cukup mendominasi di era Ruthless Aggression dia sempat berganti pegulat yang dia manajeri hingga kemudian dia ditarik kembali menjadi manager ataupun orang yang bertanggung jawab di ECW versi WWF ketika Vince menghidupkannya kembali tetapi ketika dia mengurusin ECW saat itu keputusan tidak penuh ada pada dirinya dan ini membuat dia cukup prestasi dimana beberapa angle yang dia inginkan beberapa storyline yang dia inginkan booking yang dia inginkan itu dihalangi oleh Vince yang menganggap visinya Paul Heyman tidak cocok dengan ECW era Vince McMahon di tahun 2000-an tersebut dan ini membuat Paul Heyman cukup sebel dan dia memilih untuk keluar dari WWE saat itu dan perlahan membuat ECW semakin hilang di telan jaman guys ya kemudian Paul Heyman kembali terlibat lagi dengan WWE dan aktif lagi sebagai manager yang cukup memberikan impact besar kepada penggulat-penggulat yang dia manajeri di masa dia bersama si Empang kemudian dilanjut dia balik lagi ke Brock Lesnar sempat dia memanajeri sesaro yang bisa dibilang cukup gagal sebagai Paul Heyman guy dan ini menambah legasi besar dan membuat impact yang cukup besar dari Paul Heyman kepada dunia gulat profesional secara keseluruhan Paul Heyman menjadi bagian besar di era mutiran saat ini yaitu Special Counsel atau Wise Men of the Tribal Chief di factionnya Bloodline ya guys ya legacy Paul Heyman di dunia gulat profesional tentunya cukup banyak dan cukup berpengaruh kreatif main yang dia miliki mixed skill yang dia miliki selalu membuat pegulat yang dia manajeri menjadi semakin dikenal dan juga menjadi semakin kuat karakternya dia bisa bertindak sebagai seorang manajer yang patuh kepada tuannya dia bisa menambahkan dan mempertebalkan mentebalkan kekuatan kliennya di WWE dengan style juru bicara dan juga style menyambut pegulatnya seperti dia bersama Brock Lesnar dia bisa menjadi seorang manajer yang bisa mengimbangi mixed skill yang dimiliki kliennya seperti dia bersama si Empang dan lain sebagainya tentunya apa yang dilakukan Paul Heyman selama ini sebagai tokoh, figure yang berpengaruh dalam semua era di dunia gulat profesional layaklah seorang Paul Heyman masuk dan bahkan menjadi highlight di Hall of Fame class of 2024 ya ditambah lagi Philadelphia adalah kandang ada tempat atau rumah dari ECW maka dari itu tidak ada yang bisa membantah kalau Paul Heyman diangkat Hall of Fame di Philadelphia adalah sesuatu pilihan yang sangat tepat dilakukan oleh Triple H karena seperti yang kita tahu tahun ini semua Hall of Fame itu dipilih oleh Triple H sendiri tidak ada pengaruh Fitz McMahon sama sekali dan ada indikasi yang berpikir kalau Paul Heyman diangkat Hall of Fame apakah ini menandakan dia akan pensiun dalam waktu dekat? kita tidak tahu guys ya kita akan tahu di masa depan nanti dan juga masih ada pertanyaan besar nanti di Hall of Fame yang mengangkat ataupun menyambut Paul Heyman menyambut Paul Heyman untuk menerima award itu siapa? kita lihat nanti saja guys ya dan jelas sekali lagi Paul Heyman sangat tepat menjadi highlight Hall of Famer tahun ini nama legend kedua yang ditunjuk sebagai Hall of Fame Class of 2024 Inductee adalah Thunderbolt Patterson guys ya penggulat yang bergulat di era tahun 60 hingga 80-an ketika nama ini disebut saya sebagai penonton gulat profesional yang sudah mulai mengikuti sejak tahun 2000-an saja ya atau tahun 99-an guys ya tentunya tidak paham siapa Thunderbolt Patterson saya dikit melakukan riset kecil-kecilan dimana yang diungkap disitu adalah Thunderbolt Patterson itu untuk karirnya mungkin tidak begitu kebilang dan tidak begitu dikenal oleh banyak orang tapi pengaruhnya di luar aksi gulat itu cukup penting sebagai pertimbangan dia masuk Hall of Fame di WWE tahun ini jadi Thunderbolt Patterson ini di era dimana dia aktif sebagai penggulat itu eranya dimana masih ada diskriminasi untuk kulit hitam dan kebanyakan orang-orang yang membuking show atau membuking acara itu masih mendiskreditkan orang-orang kulit hitam jadi orang-orang kulit hitam itu hampir tidak pernah dapat kesempatan untuk dipush untuk menjadi ikon ataupun menjadi orang utama dalam storyline ataupun show-show gulat profesional di masa itu dia memperjuangkan haknya dia memperjuangkan untuk melakukan berbagai manuver untuk mendobrak hal-hal yang berkaitan tentang diskriminasi atau racial yang sering terjadi di masa itu dan upaya dia atau effortnya dia ini untuk bisa melawan diskriminasi itu malah jadi bumerang buat dia ini jadi kayak alasan kenapa Thunderbolt Patterson di era itu jarang di booking dalam show-show yang ada bahkan dia di blacklist oleh banyak booker oleh banyak orang yang bertanggung jawab atas show-show gulat yang ada di masa itu dan effortnya seorang Thunderbolt Patterson itu jelas bisa dirasakan di era sekarang dimana dalam dunia gulat profesional di masa modern tidak ada ketimpangan tidak ada diskriminasi lagi jadi pegulat kulit hitam pun bisa menjadi seorang champion utama menjadi seorang main eventer menjadi ikon dan face of the company jadi influence ataupun pengaruh yang ia berikan sejak lama itu jelas diberi apresiasi oleh Triple H dan jadi pertimbangan dan juga alasan jelas kenapa Thunderbolt Patterson menjadi orang yang masuk Hall of Fame di tahun 2024 guys ya lanjut lagi berikutnya nama women guys ya masuk jajaran Hall of Fame tahun ini yaitu adalah Bull Nakano seperti yang teman-teman ketahui dan juga pasti teman-teman juga setuju kalau ketika nama ini keluar sebagai jajaran Hall of Fame siapa ini orang? kita nggak tahu dan susah untuk mengenalinya dan mungkin nggak banyak orang yang tahu siapa Bull Nakano saya sedikit riset lagi saya cari tadi tahu ternyata Bull Nakano ini tidak lama di WWF di era tahun 94 ya dia masuk ke WWF saat itu jadi temannya Luna Fashion yang mana Luna Fashion disini membantu dia berpromo Bull Nakano sendiri berasal dari Jepang dia adalah pegulat AGPW yang mana dia cukup dikenal disana dan pengaruhnya cukup besar juga disana dan WWF menariknya untuk menjadi bagian cerita di Women's Wrestling Divisionnya WWF saat itu di tahun 1994 dia masuk ke rivalry yang bisa dibilang rivalry highlight karirnya lah ya karirnya di dunia kulit profesional yaitu melawan Alundra Blaze yang dikenal di WWW itu namanya Madusa guys ya dan dia menantang Alundra Blaze ini untuk WWF Women's Championship di SummerSlam 1994 tetapi dia gagal memenangkan title tersebut tetapi dia berhasil menang titlenya ketika WWF mengadakan event di Tokyo, Jepang guys ya dimana ada sebuah wrestling event namanya Big Egg Wrestling Universe yang diadakan di Tokyo dimana disana Bull Nakano bertanding melawan Alundra Blaze dan dia berhasil menang di match tersebut ya tepatnya di bulan November tahun 1994 dan dia menjadi WWF Champion dan dia pegang title itu setidaknya selama 134 hari atau sekitar 5 bulan sebenarnya dia direncanakan untuk kembali feud dengan Alundra Blaze tetapi diganti dia melawan Berta Faye guys ya karena Alundra Blaze saat itu lagi operasi plastik saat itu dan ini membuat rencana tersebut dibatalkan dan ternyata rencana dia lawan Berta Faye untuk Championship Match itu lagi itu di cancel karena saat itu WWF memutuskan untuk memecat Bull Nakano kemudian Nakano join ke WCW di tahun 1995 dan mulai tour ke Asia di New Japan di Korea Utara juga dimana Bull Nakano terlibat banyak disana hingga dia memutuskan untuk pensiun dari dunia gulat di tahun 1997 setelah aktif di WCW dan penampilan Bull Nakano yang cukup nyentrik ini cukup membuat namanya dikenal industri gulat saat itu mungkin pertanyaannya kenapa Bull Nakano dipilih sebagai bagian dari Hall of Fame tahun ini dan saya coba cari tahu gitu guys ya dan saya dapat pendapat dari Vince Russo yang menganggap Bull Nakano ini sejak belum ada yang namanya Wrestling Women's Revolution Bull Nakano di tahun 1994 sudah melakukan itu dia sudah melakukan gerakan-gerakan manuver-manuver yang tidak biasa dilakukan oleh pegulat wanita saat itu hal yang membuat rivalinya dengan Alundra Blaze itu cukup dikenal hingga sekarang adalah bagaimana match-match yang mereka lakukan dan juga bagaimana style dan skill yang diberikan oleh seorang Bull Nakano apa yang dia lakukan di Jepang ini dia terapkan di WWF dan menjadi sajian yang bisa dibilang mendobrak apa yang sudah terbentuk saat itu di Women's Division WWF guys ya bahkan Triple H pun pas mengumumkan kalau Bull Nakano ini masuk Hall of Fame dia menyebut Bull Nakano sebagai one of the best women wrestlers of all time salah satu yang terbaik sepanjang masa bukan cuma kalian, bukan cuma saya banyak kayaknya mayoritas fans gulat profesional yang tidak hidup di era tahun 80-an, 90-an yang tidak begitu mengikutin gulat di era 80-an dan 90-an pasti garuk-garuk kepala ya ketika melihat lah siapa ini Bull Nakano dan sekarang kurang lebih tahu lah sedikit banyak siapa Bull Nakano tentunya dia memberikan impact dan juga influence yang cukup besar untuk women's wrestling ya guys dia adalah perwakilan women's di Hall of Fame tahun ini Hall of Fame berikutnya yang masuk list tahun 2024 adalah US Express, merupakan nama tag team yang cukup dikenal di era tahun 80-an dan juga 90-an yang mana dianggap oleh Barry Windham dan Mike Rotunda Barry Windham ini sudah pernah dapat Hall of Fame sebelumnya karena dia bagian dari Four Horsemen juga Mike Rotunda yang ini adalah pertama kalinya dia dapat Hall of Fame induction guys ya dan perlu diketahui Mike Rotunda adalah bapak dari Bray Wyatt dan hubungan Barry Windham dan Mike Rotunda ini bukan cuma partner tag team aja mereka adalah saudara ipar ya dimana bapaknya Barry Windham adalah Black Jack Mulligan merupakan mertua dari Mike Rotunda jadi Black Jack Mulligan ini bapaknya Barry Windham itu adalah kakeknya Bray Wyatt dan juga Bo Dallas guys ya Barry Windham, Mike Rotunda nama belakangnya itu jadi namanya Bray Wyatt guys Windham Rotunda dan Legacy US Express bisa dibilang cukup lengkap lah guys ya mereka sebagai tag team cukup dikenal di eranya dan mereka menang tag team championship WWF di tahun 1985 dan kemenang ini dibilang mensolidkan mereka sebagai salah satu tag team terbaik yang ada di WWF saat itu seperti banyak tag team Barry Windham dan juga Mike Rotunda ini sempat split dan mereka punya karir singlenya masing-masing dan juga memberikan penekanan terhadap karirnya masing-masing di dunia gulat profesional US Express itu cukup disenangi banyak fans di eranya dan dengan kombinasi kecepatan, agility yang mereka miliki dan karisma sebagai tag team yang menjual patriotisme dari konsep dia sebagai US Express ya menjadi magnet tersendiri saat itu jadi setiap kehadirannya fans ya senang dan juga men cheers ya US Express di masa prime mereka and last but not least adalah Muhammad Ali this man no need introduction guys ya teman-teman pasti tau siapa Muhammad Ali legend boxing celebrity yang sangat terkenal yang punya Hollywood holofame juga dia punya yang namanya itu ada di dindik bukan di bawah guys jadi nggak diinjak-injak nama Muhammad yang dia miliki disini dan Muhammad Ali itu juga terlibat dalam dunia gulat di masa awal-awal WWF ya di masa lalunya WWF ya dimana dia menjadi special guest referee dalam tandingan utama Wesselmania 1 guys dia sempat menantang Gorilla Munsun saat itu ya salah satu figure yang ada di WWF juga dan ini mengarah dimana dia menjadi special guest referee di Wesselmania 1 saya punya video reviewnya guys ya teman-teman yang belum nonton silahkan nonton dulu dan Muhammad Ali sempat nonjok Roddy Piper disitu itu impact yang cukup besar sebagai seorang tamu guys ya seorang petinju juga yang memberikan impact tonjokan yang memang ditunggu oleh penonton saat itu yang sangat kesal dan juga membenci karakter heel yang dimainkan oleh Roddy Piper dan masuknya Muhammad Ali itu sebagai celebrity line yang biasanya memang ada yang WWF biasa masukkan ke dalam jajaran Hall of Fame-nya guys ya keterlibatan dia dalam dunia gulat juga semakin memantapkan dan juga meyakinkan kita semua kalau Muhammad Ali layak masuk jajaran Hall of Fame dan untuk dari segi karir di dunia pinju dan juga di dunia selain professional wrestling tentunya saya tidak perlu menceritakannya pasti teman-teman sudah pahamlah siapa Muhammad Ali guys ya tapi selain dia terlibat dalam special guest referee main event Wesselmania pertama tentunya Muhammad Ali juga terlibat dalam kesempatan lain ya guys ya dimana dia pernah tanding melawan ikon gulat Jepang tahun 1976 di Tokyo dimana dia bertanding melawan Anthony Inoki dimana dia bertanding campuran guys gulat dan boxing Anthony Inoki bertanding dengan style gulatnya Muhammad Ali bertanding boxing gitu jadi kayak cikal bakal MMA gitu ya disini apa yang terjadi disini dan ini jadi kayak bagian besar yang melegenda sebagai salah satu perjalanan karir Muhammad Ali menjadi bagian yang penting dalam sejarah dunia gulat profesional setelah dia terlibat di WWF di WrestleMania I dia juga sempat hadir tahun 1995 dalam acara yang diselenggarakan WCW bekerjasama dengan New Japan Pro Wrestling yaitu adalah sebuah pay per view yang diselenggarakan di Korea Utara dengan nama Coalition in Korea Ali disana gak bertanding tapi dia hadir sebagai tamu tiga titik ini dimana dia terlibat besar dalam dunia gulat itu sudah cukup memberikan impact dan juga influence nyata terhadap keterlibatan seorang Muhammad Ali petinju profesional yang sangat terkenaan sangat melegenda ini di dalam dunia gulat profesional layaklah Muhammad Ali diangkat di Hall of Fame Indaktsi dan itu tadi lima tokoh yang berpengaruh yang dilobatkan menjadi Hall of Famer Angkatan Tahun 2024 jika ada informasi saya yang mungkin kurang benar dan juga mungkin teman-teman ada yang ingin menambahkan tentang masing-masing dari pekulat legend tadi yang kita sebut silahkan bisa komen di bawah untuk menambahkannya dan nanti mungkin mengkoreksi apa yang saya sampaikan dan mungkin ada yang bertanya Bang, Bray Wyatt kenapa gak diakan indaksi tahun ini? yang saya baca informasinya, rumornya adalah sepertinya Bray Wyatt memang tidak diangkat Hall of Fame 2024 mungkin di Hall of Fame tahun mendatang ataupun tahun mendatangnya lagi karena di tahun ini WWE membuat sebuah dokumen terbesar dengan judul Becoming Bray Wyatt yang tayang di awal April tahun 2024 ini guys ya itu bagian besar sebuah dokumen terbesar yang menceritakan karir Bray Wyatt dan seberapa penting dan besarnya impact Bray Wyatt di dunia gulat profesional yang diceritakan yang juga pasti dinilasikan oleh orang-orang terdekatnya Bray Wyatt guys ya itu jadi kayak sebagai ganti dan juga sebagai honoring Bray Wyatt untuk tahun ini dan saya harap Bray Wyatt akan segera bisa masuk jajaran Hall of Fame mungkin di tahun depan ataupun di tahun 2026 guys ya dan sekian GG List kali ini yang membahas tentang toko-toko yang masuk Hall of Fame tahun 2024 kira-kira kita akan bahas apa lagi teman-teman silahkan request di komen di bawah terima kasih selalu support channel gila-gila dan subscribe thank you selamat menikmati terima kasih telah menikmati